Intro Direktorat Polisi Perairan dan Udara Polda Nusa Tenggara Barat menangkap seorang pria yang kedapatan membawa seribu batang bahan peledak detonator saat tengah melakukan perjalanan menuju Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Polisi berhasil mengamankan atau menyita total 1.840 detonator yang disimpan pelaku di rumahnya. Inilah detik-detik pelaku berinisial A ditangkap personel di Polairut Polda Nusa Tenggara Barat saat berada di sebuah kapal motor penyeberangan Wicitra Dharma yang akan berlayar dari pelabuhan Kayangan Lombok Timur menuju pelabuhan Pototano Sumbawa Barat pada Sabtu 24 Juni 2023 lalu. Dari tangan pelaku, polisi berhasil mengamankan sebanyak seribu batang detonator yang dikemas dalam 10 kotak dibawa menggunakan tas ransel. Setelah melakukan pendalaman pemeriksaan, polisi berhasil mengamankan bahan peledak lainnya yang disimpan di rumah pelaku sebanyak 840 batang detonator. Kemudian polisi mengamankan pelaku berusia 63 tahun dan total barang bukti berupa 1.840 batang bahan peledak detonator ke Mako Polairut Polda NTB. Pelaku dihadirkan pada rilis yang digelar Bit Humas Polda NTB bersama dengan Bit Polairut Polda NTB pada Rabu 4 Juli 2023. Terduga pelaku yang berada di atas kapal motor penyeberangan Wicitra Dharma yang akan berlayar dari pelabuan kayangan menuju ke Subawa. Kemudian ditamankan. Setelah ditamankan, kita lakukan beberapa pendalaman termasuk mengimprokasi yang bersangkutan dan profiling yang bersangkutan sehingga di hari yang sama juga kita ceritakan gabungan dari anggota kita sendiri juga, dari subit gabung untuk menelusuri ke rumah terbuka pelaku yang berada di labuan alas di Subawa, DSB. Jadi yang di KMP Widya Citra, ini kita ulangi Wicitra Dharma, ini kita menemukan seribu batang, ya. Setelah di kapal, kemudian kita telusuri, di dalam rumahnya ditemukan sekitar 840 batang lagi. Sehingga total 1.840 batang. Nah, kemudian selanjutnya barang bukti yang sudah kita temukan ini kita bawa, kita tambahkan ke maguk kita. Atas perbuatannya, pelaku dijerat Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Darurat No. 12 tahun 1951 tentang pembatasan kepemilikan senjata api dan terancam hukuman mati atau penjara sumur hidup dan setinggi-tingginya 20 tahun penjara. Tim Humas Polda Nusa Tenggara Barat melaporkan untuk Polri TV. Ya baik Pak Mirza, kita akan segera bergabung dengan Kapit Humas Polda Nusa Tenggara Barat, Kombes Pol Arman Asmara Syarifuddin. Selamat siang Pak Arman. Selamat siang Pak. Salam presisi. Salam presisi. Ya, Pak Arman dari hasil pemeriksaan polisi terhadap pelaku yang membawa lebih dari seribu detonator ini, detonator ini akan digunakan untuk apa? Baik, Mbak. Pertama, bahwasannya dari hasil pemeriksaan yang bersangkutan mengatakan bahwasannya detonator ini akan dijual kepada orang yang akan memesan. Ada sekitar satu orang dari hasil pemeriksaan, berangkat dari pengakuan yang bersangkutan, namun kita mengembangkan alat bukti ini kepada hal-hal yang sering terjadi di wilayah Sumbau Barat atau KSB Kabupaten Sumbau Barat. Kemudian, detonator ini dari jumlah total sekitar 1.840 batang dan tiap batangnya bisa dibagi menjadi lima bagian. Jadi satu batang bisa dibuat lima, dipotong lima, sehingga bisa digunakan yang hubungannya untuk pengeboman. Baik yang berhubungan dengan bom ikan maupun ke hal-hal yang lain. Hal-hal yang lain ini, sementara kita masih melaksanakan kegiatan pendalaman, apakah ini memang mempunyai benang merah yang dihubungkan dengan terorisme atau tidak. Kita melaksanakan kegiatan kerjasama dengan data semen 88, kemudian baik dalam hubungannya sama data dan hasil pemeriksa ke depan. Pak Arman, pelaku yang berinisial A ini yang membawa ribuan detonator ini, apakah dia hanya membawa atau dia juga yang membuat detonator ini? Sementara dari hasil pemeriksaan yang bersangkutan membawa, membawa dan membeli yang bersangkutan. Jadi membeli detonator ini dari luar provinsi NTP. Kemudian kita lagi dalam pengembangan penjual dari para detonator tersebut, kemudian di sini yang bersangkutan mengatakan bahwasannya baru satu kali untuk menjual detonator tersebut, dan yang bersangkutan membawa detonator tersebut dengan tujuan untuk menjual lagi kepada orang lain sesuai dengan pemesan. Ya, pelaku ini kan ditangkap di pelabuhan kayangan ya, di saat kepolisian juga melakukan ada patroli untuk suatu acara tertentu. Apakah, dan akan dibawa ke, dan akan bertemu dengan sang pemesan. Apakah polisi juga sudah mengantongi identitas ataupun data dari pemesan detonator ini? Iya. Jadi yang bersangkutan, enggak sesuai apa yang saya sampaikan di awal, bahwasannya detonator ini memang dibeli, yang bersangkutan dari luar provinsi NTP. Kemudian yang bersangkutan akan melaksanakan penjualan lagi kepada seseorang, kemudian seseorang ini dalam masa pengembangan, di mana di atas KMP Wicitradharma, itu yang akan berlayar dari pelabuhan yang lombok timur menuju pelabuhan Pototano, Sumbawa Barat. Di situ yang bersangkutan menggunakan sepeda motor, ini jenisnya kapalnya adalah jenis feri, kemudian yang bersangkutan pada saat dilaksanakan kegiatan pengeledahan, melalui informasi dari masyarakat, didapatkan sejumlah seribu batang, seribu batang detonator, dikemas di dalam satu kotaknya seratus. Jadi ada sepuluh kotak, kemudian dikembangkan lagi, di mana ditemukan di rumah yang bersangkutan, pada desa Labuan Alas, kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat, sebanyak 840 batang detonator, yang di mana disimpan di kamar anak daripada tersangka tersebut. Baik, Pak Arman, selain dugaan terorisme, apakah kasus pembomaan ikan juga marak terjadi di daerah, maksud saya ada provinsi Nusa Tenggara Barat? Ada satu kasus yang kita ungkap di bulan yang lalu, yaitu di bulan Juni, yang khususnya untuk pembom ikan, di mana pelakunya sudah kita amankan, kemudian kita mengelaksanakan pengembangan-pengembangan terhadap baik yang hubungan dengan detonator maupun hubungan dengan bahan yang dijadikan sebagai bom serta media bom itu sendiri, dengan menggandeng daripada stakeholder yang ada, dan memfungsikan daripada babing kamtikmas yang berada di wilayah-wilayah di Nusa Tenggara Barat. Dan untuk hubungan daripada detonator tersebut dengan bom ikan yang pernah kita ungkap maupun yang lainnya, sementara dalam pengembangan. Pengembangan, baik. Kemudian, Pak Arman, seperti apa proses hukum yang sedang dijalani pelaku? Pelaku sementara dalam proses pemeriksaan, penyidikan, dan kita menerapkan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Darurat nomor 12 tahun 1951, ancaman hukumnya yaitu hukuman mati, hukuman penjara seumur hidup atau penjara setinggi-tingginya 20 tahun. Nah, kemudian setelah terungkapnya ada kejadian percobaan untuk menyelundupkan detonator bahan peledak ini, seperti apa antisipasi pengamanan yang dilakukan Polda NTB? Antisipasi dalam kegiatan tersebut, yaitu melaksanakan kegiatan yang hubungannya edukasi ya, yang kita tanamkan yaitu kegiatan hak amtikmas melalui kegiatan edukasi, kemudian yang kedua menyampaikan melalui stakeholder, kemudian melalui masyarakat untuk memberikan informasi apabila ada dugaan seseorang ataupun kelompok yang membawa detonator maupun bahan peledak, baik yang hubungannya yang hubungannya dengan diduga sebagai dilakukan untuk bom ikan ataupun yang lainnya, agar menyampaikan kepada pihak kepolisian yang berada di tempat masyarakat tersebut. Baik, agar hal-hal yang tidak diinginkan lebih cepat diantisipasi seperti itu ya Pak Arman ya? Ya, sekali Mbak. Baik, terima kasih. Kita mulai dari hulu, dari hulu kita melaksanakan kegiatan pencegahan sebelum terjadinya suatu tindap pidana di hilir. Betul sekali. Baik, terima kasih Kabit Hubas, Pol Danusa, Tenggara Barat, Kombes Pol Arman, Asmara, Syarifuddin sudah bergabung bersama kami di Presisi Siang. Terima kasih, selamat siang. Salam Presisi. Salam Presisi. Baik, pemirsa, tetaplah bersama kami. Presisi Siang akan segera kembali. Sampai jumpa di video selanjutnya.